Wasatiyah juga berarti tengahan dalam arti Yang menjaga keseimbangan antara pemurnian aqidah dan pembaharuan di dalam persoalan-persoalan muamalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi khalaqal insaan Allamahul bayan Asyamsu walqamaru biqusbah Walnajmu wa shajaru yastidan Wasamaa rufa'aha wa wadha'al miizan Alla tatgawfi'l miizan Wa aqimu alwazna bilqisdi wa la tukhsiru miizan Asyadu an la ilaha illa Allah wuhdahu la sharika lah Wa asyadu an muhammadan abduh wa rasuluh la nabiya ba'dan Hadirin dan hadirat pemirsa dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Bahwa Allah sampai detik ini masih memberikan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita Memberikan berbagai macam kenikmatan dan kemudahan Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya Alhamdulillah kita umat Islam pada tahun ini bisa memasuki bulan Ramadan Dalam keadaan sehat wa maafiat Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan Rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang salih Amin Barangkali ada di antara saudara kita, tetangga kita, keluarga kita Yang saat ini diberi cubaan sakit oleh Allah Mari kita doakan Mudah-mudahan mereka segera diberi kesembuhan oleh Allah Dan bisa hidup normal kembali sebagaimana kita Selamat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Khadamul Anbiya wal Mursalin Penutup segala nabi dan putusan Allah Hadirin dan hadirat Umir saya dirahmati Allah Kita umat Islam dan bangsa Indonesia Tahun ini juga mendapatkan muslimah Yaitu wabah COVID-19 Bukan hanya melanda bangsa kita Indonesia saja Tapi seluruh negara-negara di dunia Mari kita lebih tingkatkan ketakuan kita kepada Allah Dan berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah segera mencabut penyakit ini Segera mencabut menghilangkan virus ini Dari bumi Indonesia dan dari dunia ini Sehingga kita komuslimin Kita bangsa Indonesia bisa melaksanakan tugas-tugas keseharian kita kembali secara normal Kalau di antara pemerintah Baik itu kabupaten, provinsi Sampai membuat kebijakan-kebijakan PSBB misalnya Itu dalam rangka memutus Rantai penyebaran virus ini Maka sedikit banyak ada hal-hal yang kurang nyaman Di dalam beribadah terutama di bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Dengan dicabutnya penyakit ini Kita bisa normal kembali Bisa meramaikan masjid kembali Sebagai mana biasanya Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan, membawakan sebuah tema Dan insya Allah dalam waktu yang singkat Yaitu tentang Islam wasatiyah Islam wasatiyah Itu adalah Islam tengahan Ini adalah sebuah penamaan Penamaan bagi pemahaman Islam Yang lurus Islam yang dikatakan oleh Allah itu Wa anna hadha sirati musta'ima Faktabi'uhu wa la tatabi'us subhula Faktafarra pebutuhan sabili Itu landasan birofis Islam Wasatiyah Islam yang tegak Yang patut kita ikuti Dan tidak mengikuti jalan-jalan yang penyimpan Juga Islam wasatiyah ini Punya landasan teologis Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 143 Dan demikian itu Aku jadikan kamu semua itu adalah Umatan wasato Umat yang tengah Jadi sekali lagi Umatan wasato Umat tengahan Itu bukan umat yang tidak jelas kanan-kirinya Tidak Tapi umat yang tegak di dalam kebenaran Seperti ayat yang pertama saya baca tadi Wa anna hadha surati musta'ima Faktabi'uhu wa la tatabi'us subhula soalnya Nah itulah Jadi Islam wasati ya Itu dalam bahasa sehari-hari Bisa disebut sebagai Islam tengahan Islam yang tidak ekstrim kanan Tidak ekstrim diri Islam yang tidak radikal Tapi juga tidak liberal Nah bagaimana Islam seperti itu? Yaitu Islam yang mengutamakan kesantunan Islam yang membawa kedamaian Islam yang umatnya saling menghargai satu dengan yang lain Islam yang mengutamakan ukhwah Islamia, ukhwah Watania, ukhwah Basharia Ini Islam tengah, Islam wasabria Kita ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial Yang tidak lepas dari perbedaan-perbedaan Di antara sesama internal umat Islam Ada berbagai macam perbedaan pemikiran dalam memahami ajaran agama Islam Jangan saling mengkafirkan, jangan saling melecehkan Jangan saling menistahkan Bangun komunikasi yang baik Jadi secara ideal sebenarnya Makna Islam masafiyah ini adalah Islam yang menjunjung tinggi Tasamuh, tawasut, keseimbangan Saling menghargai Kalau kehidupan kita seperti itu Maka insya Allah Kita sebagai bagian dari bangsa ini Akan menjadi contoh, menjadi model Sebagai umat yang bagus Umat yang berkualitas Sebagai mana dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran itu Kuntum khaira ummatin Kamu itu adalah umat terbaik Dalam pandangan Allah Pukhri Jatlinas yang pantas ditampilkan Ke punggung bumi Di hadapan manusia Umat terbaik Umat yang berkualitas Umat yang mandiri Umat yang bermartabat Dan inilah Islam masafiyah itu Masafiyah juga berarti tengahan Dalam arti At-tawazun Bainat-tajrid fil-aqidah Wat-tajrid fil-mu'amalah Yang menjaga keseimbangan Antara pemurnian aqidah Dan pembaharuan Di dalam persoalan-persoalan mu'amalah Bahkan Islam masafiyah Bisa juga diartikan At-tawazun Bainat duniawiya Wal-ukhrawiyya Menjaga keseimbangan Antara kebutuhan-kebutuhan duniawi Dan kebutuhan-kebutuhan ukhrawi Bahkan Islam masafiyah Sudah bisa diartikan At-tawazun Bainal ikhtiar Wat-tawakal Menjaga keseimbangan Antara ikhtiar Dengan tawakal Seringkali orang Menyalah artikan Tawakal itu Sehingga Ya sudah lah Contoh menghadapi Penyakit Lompak korona Kita hanya takut Kepada Allah Bukan kepada penyakit korona Ya sudah Kita serahkan sejauh Apa kata Allah Tidak demikian Ada ikhtiar Ikuti petunjuk Yang disampaikan oleh para ahli Ahli virus yang diberikan Karunia oleh Allah Sehingga upaya-upaya Untuk menghentikan Virus ini Melalui ilmu Yang mereka miliki Nah itu namanya Usaha Ikhtiar Tapi jangan lupa Bukan sekitar Ikhtiar Dan usaha saja Tetapi juga adalah Berdoa kepada Allah Dan kita serahkan Kepada Allah Setelah kita berusaha Inilah Makna Islam Wasafiyah Bahkan Al-Hadirin Hadirat Pemirsa yang dirahmati Allah Sebagai anak bangsa Kita menghendaki Menjadi Rakyat Menjadi umat Yang berkualitas Yang maju Sehingga seringkali Islam Masafiyah ini Disebut sebagai Islam berkemajuan Nah ini Saya kira ini adalah Sebuah Istilah Yang cocok Bagi kita umat Islam Di Indonesia Islam berkemajuan Atau dalam bahasa Sehari-hari Disebut sebagai Progresif Islam Atau Islamik Progresif Islam berkemajuan Islam berkemajuan Inilah Menjadi Dasar Dan modal Terciptanya Indonesia Berkemajuan Nah kita umat Islam Ini adalah Pemilik Sah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Maka kita punya Tandung jawab Yang besar Pulang Dalam Menjaga Kelestarian NKRI Yaitu Islam berkemajuan Hadirin Dan hadirat Pemerintah yang Diahmati Islam berkemajuan Adalah Islam Yang dibangun Di atas Tiga pilar Utama Yang pertama Tahrir Yaitu Islam Yang membebaskan Bagaimana Islam Yang membebaskan Itu Yaitu Islam Ketika dipelajari Difahami Oleh umatnya Maka umatnya Itu akan terbebas Dari segala Macam Kesirikan Terbebas Dari segala Kemungkaran Terbebas Dari segala Kebodohan Terbebas Dari segala Kemelaratan Dan seterusnya Jadi Islam Itu membebaskan Membebaskan Manusia Dari kemiskinan Dari kebodohan Dari keterpurukan Ini dibutuhkan Dibutuhkan Dari negara kita Yang kedua Islam berkemajuan Dibangun Di atas Langdasan Takdir Membergayakan Manakala Setumpuk Ajaran Agama Islam Itu kita Pelajari Dan kita Fahami Dengan baik Maka Insya Allah Umat Islam Akan menjadi Umat yang Bergaya Bukan jadi Umat yang Pengekor Yang tidak punya Kreativitas Tapi berdaya Umat yang Berdaya adalah Umat yang Mandiri Yang Mampu Menguasai Segala ilmu Pengetahuan Berdasarkan Ajaran Basic Agama Islam Yang kuat Dan diabdikan ilmunya itu Untuk kepentingan Kemanusia Menibangsa yang Mandiri Yang kokoh Berkualitas Jadi sebagaimana Yang difirmankan oleh Allah Dalam hal Quran Aduh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan hendaklah takut Dan hendaklah takut Orang-orang yang ketika Meninggalkan generasi Di belakang mereka Generasi yang lemah Ayat ini dari Surat Andi Ini merupakan Warning Allah Kepada kita Jangan sampai Kita meninggalkan Generasi Di belakang kita Generasi yang lemah Generasi yang lembek Lemah secara Intelektual Lemah secara Ekonomi Lemah secara Fisik Jangan Sampai Oleh sebab itu Mafrum Mukholafahnya Kita harus membangun Kekuatan Dari pribadi-pribadi Yang berkualitas Luar biasa Islam berkemajuan Dan yang ketiga Islam berkemajuan Dibangun di atas landasan Takdim Memajukan Tadi sesungguhnya adalah Karakter Islam Mengendaki kemajuan Progresif Takdim Inovasi Tidak ada henti Mati Islam adalah umat yang Menginginkan kemajuan Janganlah kita menjadi manusia Yang hanya berpikir Untuk kepentingan pribadi Tapi berpikirlah Untuk hal-hal yang besar Menjadi manusia yang bermartabat Yang visioner Berpikir jauh ke depan Bukan hanya untuk diri pribadi kita Tetapi umat dan bangsa Karena Wata ajaran Islam Itu adalah Rahmatan Lila Yang akan menerima Manfaat dari Ajaran Islam Bukan hanya orang Islam Tetapi umat manusia Saya keseluruh Nah Hadirin dan hadirat Pemirsa yang dilahmati Allah Dapat saya ulangi Bahwa Islam Wasatiyah Yang selama ini Kita fahami Dan kita amalkan Adalah Islam yang tegak Maha ilan ilalham Wa qadhalika ja'altaku Ummatau wasatau Mengutamakan kedamaian Mengutamakan keselamatan Mengutamakan kesantunan Penghargaan Terhadap perbedaan Inilah Islam Wasatiyah Dan itu yang sering juga Disebut sebagai Islam berkemajuan Islam berkemajuan Akan mengantarkan Indonesia berkemajuan Islam berkemajuan Dibangun di atas Tiga mandasan Tahrir Membebaskan Takdir Memberdayakan Dan takdir Memaju Insya Allah Apabila kita Kau muslimin Dan muslimat Yang dirahmati Allah Secara bertahap Kita meningkatkan Kualitas diri kita Selalu mengadakan Takli Pengajian Tauhsia Tentang Nilai-nilai Ajaran Islam Dan kemudian Kita upayakan Kita aplikasikan Dalam kegiatan Keseharian kita Maka Insya Allah Apa yang kita Inginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kokoh Kuat Dan Di dalamnya Adalah Umat Yang kokoh Dan Bermartabat Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Memberi perlindungan Dan kekuatan Kepada kita Dan menggolongkan kita Kepada hamba-hambanya Yang mutaqin Amin Ya Rabbi Mudah-mudahan Kita bisa melaksanakan Rangkaian Ibadah Bulan Puasa ini Dengan sebaik-baiknya Wallahulmusta'anan Ila Sabilir Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa